Intro Nasib restoran mewah Reino Barak usai lama ditinggal bersama Syahrini Bersiap lakukan perubahan Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Lama meninggalkan Indonesia setelah selama beberapa bulan tinggal di Singapura dengan Syahrini Nasib terkini restoran mewah milik Reino Barak jadi sorotan Kepergian Syahrini dan Reino Barak selama beberapa bulan belakangan tak hanya membuat keduanya Meninggalkan keluarga dan tempat tinggal mewah mereka Melainkan juga bisnis yang berlokasi di Jakarta Ya, seperti diketahui bersama selain menjadi suami Inces Reino Barak juga berprofesi sebagai seorang konglomerat Yang menjadi memiliki segudang bisnis Salah satunya adalah restoran mewah The LT2 Jakarta Yang kerap dipamerkan Inces melalui media sosial miliknya Setelah lama ditinggal oleh Syahrini dan Reino Barak ke Singapura Lantas bagaimana kabar salah satu pabrik uang kakak Aipar Syahrini tersebut Dilansir melalui unggahan di akun Instagram At Princess Syahrini Tampak Syahrini dan Reino Barak kembali mengunjungi The Altitude Walau sudah lama ditinggal, tampak The Altitude masih berjalan dengan baik Bahkan sedang bersiap melakukan perubahan Ada pun perubahan yang akan segera dilakukan oleh restoran milik Reino Barak itu Adalah segera diluncurkannya menu-menu baru yang lebih bervariasi Lewat video story, Inces memamerkan beberapa calon menu-menu baru Yang sedang dicobanya bersama Reino Barak Test Food Altitude Terang Inces Tampak sebagian besar makanan yang akan segera menambah daftar panjang sajian di restoran Reino Barak itu Merupakan makanan kelas internasional Sebelumnya diketahui bahwa Reino Barak sempat menutup restorannya tersebut Saat wabah COVID-19 tengah merebak di Indonesia Setelah situasi kembali aman, Reino Barak kembali membuka restoran miliknya dengan lebih meningkatkan kualitasnya Sudah klarifikasi foto lawa Syahrini berpakaian minim dan isu dirmas dan ilmanantar ramai lagi Warganet kembali dihebohkan dengan isu lama tentang beredarnya foto Syahrini Hal itu bermula ketika adik sekaligus manajer sang penyanyi Aisyah Rani promosi peyek buatan sang ibu di Instagram Salah satu akun gosip unggak ulang status instastory dari Rani tersebut Dalam video Aisyah Rani asyik menyantar bakso sambil mempromosikan peyek Entah disengaja atau tidak beberapa figura di dinding yang membuat pemberitaan Syahrini pun Ikut rekam di video tersebut Salah satunya ada tabloid yang memasang hitline dengan judul Gagar Foto Syur Syahrini Artikel itu membuat pemberitaan Syahrini Tentang foto-foto lamanya bersama teman-teman termasuk Daniel Mananta di sebuah klub malam Foto tersebut syariah heboh lantaran Daniel memeluk Syahrini dari belakang Dan dianggap secara sengaja memegang payudara pelantun sesuatu itu Penampilan Syahrini yang waktu itu cukup terbuka menambah kehebohan Daniel Mananta sendiri pada waktu itu sudah memberikan klarifikasi Ia menegaskan tak pernah melakukan apa yang dianggap kebagian dari warganet Saya tidak menyentuh bagian yang seharusnya tidak disentuh Ucap sang presenter dalam sebuah wawancara Lebih lanjut Daniel Mananta menerangkan bahwa sudut pengemenilan fotolah Yang membuat dirinya terkesan seperti memegang payudara dari Syahrini Kan tangan saya besar banget sementara tubuh Syahrini kecil Jadi pas di foto ada bagian tangan saya yang menutupi bagian depan Syahrini Tutur lelaki 40 tahun itu Syahrini pribadi juga memilih menanggapi peredaran rumor kala itu dengan santai Ia merasa tidak ada yang aneh dengan foto itu Ya kalian pasti juga punya ya foto kayak gitu Yang penting bukan foto porno aksi atau pornografi Kata dia Syahrini bahkan membenarkan bahwa foto yang tersebar memang diambil dari koleksi pribadinya Itu kalau gak salah diambil tahun 2008 atau 2009 Ucap perempuan 41 tahun ini Potret Syahrini pakai baju minim dan anunya disentuh Daniel Mananta viral Begini penjelasan inces Yang penting bukan Isu lama tentang beredarnya foto Syahrini yang tak senonoh kembali viral di media sosial Padahal isu tersebut sudah diklarifikasi oleh pihak-pihak yang bersangkutan Hal itu bermula saat adik sekaligus manajer Syahrini Aisyah Rani promosi pihak sang ibu di Instagram Salah satu akun gosip kemudian mengunggak ulang instastory tersebut Dalam video Aisyah Rani asik menyentak bakso sambil mempromosikan pihak Entah disengaja atau tidak beberapa figura di dinding yang memuat pemberitaan Syahrini pun Ikut rekam di video tersebut Salah satunya ada tabloid yang memasang hit lain dengan judul Gagar Foto Syahrini Artikel itu menguat pemberitaan Syahrini pada tahun 2013 Tentang foto-foto lamanya bersama teman-teman termasuk Daniel Mananta Foto tersebut jadi heboh lantaran Daniel memeluk Syahrini dari belakang Dan dianggap secara sengaja memegang payudara Dari pelantun lagu sesuatu itu Penampilan Syahrini yang waktu itu cukup terbuka Menambah kehebohan Daniel Mananta sendiri pada waktu itu sudah memberikan klarifikasi Ia menegaskan tak pernah melakukan apa yang dianggap sebagian warganet Saya tidak menyentuh bagian yang seharusnya tidak disentuh Ucap sang presenter dalam sebuah wawancara Lebih lanjut Daniel Mananta menerangkan bahwa sudut pengambilan fotola Yang membuat dirinya terkesan seperti memegang payudara Syahrini Dan tangan saya besar banget sementara tubuh Syahrini kecil Jadi pas di foto ada bagian tangan saya yang menutupi bagian depan Syahrini Tutur lelaki 40 tahun Syahrini pribadi juga memilih menanggapi peredaran rumor kala itu dengan santai Ia merasa tak ada yang aneh dengan foto itu Ya kalian pasti juga punya ya foto kayak gitu Yang penting bukan foto porno aksi atau pornografi Kata dia Syahrini bahkan membenarkan bahwa foto yang tersebar Memang diambil dari koleksi pribadi nya Itu kalau gak salah diambil tahun 2008 atau 2009 Ucap perempuan 41 tahun ini Terima kasih